Kalau melihat dari surat tuntutan jaksa penuntut umum, itu kalau saya amatin dari awal, pendahuluan, pertengahan, hingga akhir, dari pengantarnya, analisa yuridisnya, analisa fakta-faktanya, rumusan unsur-unsur tidak pidanannya, itu sangat mengembirakan dan sangat memberikan harapan endingnya pasti hukuman maksimal. Tetapi ketika mendekati, last minute mendekati pembacaan tuntutan, disitulah kami juga ada semacam PHP, ada pengharapan.